Di video ini gue akan coba menyelesaikan challenge 100 hari di Minecraft Hardcore Tapi ini adalah Jujutsu Kaisen Disini banyak yang harus kita lakukan Terutama untuk menjadi kuat Gue harus mengalahkan semua makhluk iblis Dari yang terlemah hingga yang terkuat Yaitu Ryomen Sukuna Hari pertama ngespawn Gue dapet sebuah buku Jujutsu Pas klik kanan Gue disuruh pilih salah satu karakter dari 5 karakter yang bisa gue pilih Dan tentu saja gue pilih Itadori Karena dia adalah MC nya Terus disini gue dapet 2 baju Yang menandakan bahwa gue sudah berhasil menamakan SMA di Jujutsu Kaisen Gak cuma itu gue juga dapetin skillnya si Itadori Halo everybody Halo gue sudah menjadi Itadori Oke kita akan mulai aja Awal gue mulai gue bunuhin si Piggy Ya kebetulan aja sih Di dekat sini ada daging Jadi gue ambil aja Setelah itu jangan lupa ambil kayu Bikin basic tools Eh bentar itu apaan tuh What? Ini apaan nih weh? Wah bentar ini musuh gak sih? Hah? Oh oke Iya musuh kayaknya Apa ini? Oh Dapet apa nih? Oh baju Oke Oke Lanjut disini gue ambilin batu Dan upgrade semua toolsnya Di perjalanan gue sempat nemu zombie Yang ada aura hitamnya Bisa dibilang aura hitam ini adalah spesial mob Yang berbeda dari mob biasanya Dan sangat kuat juga menyusahkan Karena di dalam tubuhnya itu terdapat jari sukuna Boss terakhir yang akan kita lawan nanti So gue harus hati-hati Agar tidak terjadi hal buruk Oleh sebab itu Gue pakai cara ini Dan berhasil mengalahkan dia Lalu di posisi itu Gue juga dapetin jarinya si sukuna Terus gue pun makan jarinya Untuk mendapatkan sebuah achievement Yang artinya Gue sudah menjadi vesselnya sukuna Atau lebih tepatnya Wadah dari si sukuna Dan sekarang Gue bisa berubah menjadi sukuna Dan menggunakan skill terkuatnya Yaitu domain expansion Gak lama berselang Gue ketemu curse spirit eye Yang gue sendiri pun Gak mau macam-macam sama dia Karena gue belum cukup kuat Untuk mengalahkannya Lalu gue sempet ketemu iron Gue pun ambil ironnya Beserta callnya juga Di malam hari Gue bakarin iron Terus paginya Gue bikin shield Untuk menjaga diri Setelah itu Gue bunuhin domba Gue dapetin wallnya Kemudian gue sempet ketemu battle tower So gue pun naik ke atas Hancurin spawner Neluting juga Yang isinya itu Cuma roti-roti Sama beberapa item normal Gitu doang Terus di lantai 2 Gue ambilin bond blocknya Disini Gue dapet achievement Yang gue sendiri pun Gak tau kenapa Tiba-tiba dapet aja gitu Untuk lantai selanjutnya Gue cuma nge-looting Sampai akhirnya Gue tiba di atas To ambilin block of gold Dan juga waste toonnya Karena udah malem Gue pun bikin kasur Dan tidur Hari ketiga Gue ketemu village Wih Mantap nih Alhamdulillah Uh protection 4 Wah Wow 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 protection 4 Langsung saja gue aktifin waste stone Dan ganti nama Menjadi villager penjual protection 4 Akan tetapi Eh aduh Ah Yah Aduh Salah tekan gue Aduh Aduh Maafin saya pak Aduh Maafin saya pak Bah Yah Nasi sudah jadi bubur Yaudah lah Karem golemnya aja lah Kalau gitu Lalu di hari keempat Gue ketemu apa ya namanya Eee Gue sebut aja kapal terbang dah Sudah sampai Halo Permisi Wuuu Tidak ada apa-apa Ih creeper rupanya wey Tolong Mati loh Halo Permisi Apakah ada orang disini Oh ada spawner Disini ada spawner yang bisa gue hancurin Terus ada chest juga sih Isinya cuma gold anget dan juga tulang Keluar dari situ Gue ketemu village lagi Dan disini gue cuma colong semua hebelnya Abis itu pergi Sampai menemukan struktur Dan gak jauh dari struktur itu Ada sebuah rumah Setelah gue cek ke dalam Gak ada pun satu orang di dalam sana Oh kalian pasti tau lah Oh kalian pasti tau lah Yap gue langsung jadikan rumah ini sebagai rumah gue Dan gue pun simpan semua barang ke dalam chest Terus gue taruh waystone di atas loteng Dan ku namain menjadi rumahku Halo Halo Makan ada orang disini Halo Wih hybelnya banyak banget Wah ada chest Bah kosong Oke Hari ke enam Gue ketemu village Gue ketemu village Dan hal pertama yang gue lakuin Ngesesa iron bolemnya Diamond 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 Tiga bici Wih dimana kali Wuh diamond Pas keluar dari sana Gue pun langsung memancing keributan Ternyata gue masih belum cukup kuat Untuk ngelawan dia Lalu gue pun numpang tidur di village Di hari ke tujuh Gue mulai memancing keributan lagi Wih Wih Gila Gila Sakit banget Mati lho kan Lagi lho mati Mati lho Wow Wow Akhirnya Gue berhasil mengalahkan naga itu Dan gue memakan sebuah pill Terus tiba-tiba Gue mendapatkan achievement Gak tau sih achievement apa ini Yaudah lah Setelah itu Gue lanjut berpetualang lagi Sampai menemukan ruin portal Nah yang gue ambil itu Block of goldnya Terus lanjut ngeluting Terdapat sebuah chest flat Yang efeknya itu lumayan bagus Yaitu 15% attack damage tambahan Sisanya biasa aja sih Hari ke delapan Gue balik ke rumah Buat nyimpan semua hasil loadingan Setelah itu Gue lanjut berpetualang lagi Sampai menemukan sebuah kapal Gak paka lama Langsung saja gue hancurin spawnernya Dan masuk ke dalam Untuk membasmi semua para bajak laut ini Jujur saja Gue sangat kesusahan Karena rata-rata disini Memiliki special mob Dengan arrow tak terbatas Susah banget Susah banget deketin dia Ada penobik dia soalnya Oke Akhirnya mati semua Akhirnya Ternyata masih ada satu special mob lagi Yang ngumpet di bawah sana Ah special mob sangat menyusahkan sekali ya Gila diamond 14 Ya gak sakit Selesai ngejar kapal bajak laut itu Gue mendapatkan 4 biji Tangannya si Sukuna Kemudian gue samperin kapal berikutnya Hancurin spawner Lalu chestnya biasa aja Uh diamond gak tuh Yeay 25 diamond Pas nyelam Gue ketemu dungeon Yang isinya itu Banyak banget Drawnert bertebaran Ketika sadar ada spawner Gue pun hancurin Wow Enchote golden apple Nice Total dari 2 kapal Dan 1 dungeon itu Gue berhasil mendapatkan 5 tangannya si Sukuna Dan akhirnya Gue udah berhasil memakan Sebanyak 6 tangan Untuk menjadi lebih kuat Gue membutuhkan sekitar 20 tangan Agar bisa menjadi kayak Sukuna aslinya Dan tentu saja Untuk mengumpulkan itu Perlu waktu yang sangat panjang Di hari 11 Gue berencana mau pulang ke best Tepat di hari ke-12 Gue tiba di best Dan Kenapa kan jalan kaki ya Oh iya gue lupa Iya ya disini ada waste tune ya Aduh gue lupa Beneran lupa dong Astaga Terus ada suatu ketika Gue lagi nebang kayu tuh Tiba-tiba Weh Weh Apa itu weh 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 Apa itu weh Wow Wow Petirnya Waduh 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 Memancing Keributan Wih Ngamuk dia Ayo Ayo Udah cukup kuat untuk melawan dirimu Oke Wow Weh Weh Berhasil kita kalahkan Ternyata Gue sekarang udah cukup kuat dia Ngelawan dia Easy banget tadi Setelah selesai nabang kayu Gue pun bikin kandang sementara Buat nyari stop makanan Sesudah kandangnya jadi Gue pun narik beberapa sapi Untuk dibawa ke kandangnya Oke Disini gue udah mulai AFK Karena Eheh Yaudah Gak bisa ngapa-ngapain lagi Selain nunggu besok Buat ngasih makan lagi Jadi gue akan percepat aja ya Hari ke-14 Ngasih makan lagi Terus di hari ke-15 Tiba-tiba Gue dijagain oleh Sekelompok Milager dong Selagi kakangku Biarin aja lah Hari ke-16 Gue masih melakukan hal yang sama Yaitu AFK seharian Hari ke-17 Masih sama Lalu di hari ke-18 Masih sama juga Yaitu Ngasih makan sapi-sapiku Sampai singkat cerita Di hari ke-21 Sapiku udah banyak banget Dan kini Saatnya Gue bunuh-bunuhin sapi ini Untuk mendapatkan makanan Selesai ngumpulin Gue langsung bakar Di dalam rumah Lalu berhubung Gue punya cukup banyak diamond Gue pun langsung bikinkan Full set diamond armor Kesok paginya Gue ngeliat ada seekor naga Di atas pohon Jadi Oh udah biasa ya Udah gak gitu paket lagi naganya Gini kau Tumuk kita Mati lu Mati lu Wow Wow Grade 2 sorcerer Tiba-tiba Gue langsung naik tingkat Menjadi Grade 2 sorcerer Wow Gila ya Langsung loncat gitu loh Wow 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 Juga ada nih Mati lu Let's go Let's go Di perjalanan Gue nemu fosil naga Oh Anchen remind Wah oke Ambil aja lah Mati lu Mati lu naga Mati lu naga Mati lu naga Mati lu naga Wow Semi Grade 1 sorcerer Wow Seperti yang kalian liat Gue sudah berhasil mendapatkan achievement Semi Grade 1 sorcerer Yang artinya Sebentar lagi Gue bakal menjadi yang terkuat Gak lama berjalan Gue malah ketemu sih Dagon Dagon ini sejenis iblis Yang bisa berubah wujud Dan Pertarungan pun Gak bisa dihindari Dagon 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 Wah Wah Tidak 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 Ternyata gue belum terkuat untuk melawarkan Dagon Let's go Let's go Dagon Wow Wow Let's go Let's go Dagon Let's go Wow 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 Weh 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 Wow Santeng itu lu gak sih Wow 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 Waduh 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 Dagon Dagon Mati lu Dagon Mati lu Wow Wahoo Yeay Hahaha Kita berhasil makan Dagon Terus pagi harinya gue melihat ada iblis yang sedang bengong Si Adi gue hajar aja Dan tiba-tiba gue mendapatkan achievement grade 1 sorcerer Wow selangkah lagi gue akan menjadi special grade Lalu singkat cerita gue balik ke rumah buat nyimpan barang Dan disini gue mendapatkan senjatanya si Dagon Wow kita pake ya Wey Ada hiu coy Terus ini apa Keren juga Oh ternyata 2 aja kah skillnya Oke Setelah mencoba beberapa skill Gue pun pergi ke tempat mining Buat nyari yang namanya Lapislah Juli Karena gue mau pake buat enchant Gue butuh diamond Ah akhirnya Panjang umur Baru gue bilang butuh diamond Nice Wow 4, 5, 6 7, 8 Oh diamond Yeah diamond Wah akhirnya ketemu diamond Empatnya 2, 3, 4 Lalu di hari 30 Gue keluar dari tempat mining Kemudian gue simpan semua hasil miningnya ke dalam chest Lanjut gue bikin book save Dan karena kurang obsidian Gue pun pergi ke lava pool terdekat buat mining obsidiannya Lanjut ku bikin lah enchanting table Sebelum enchant gue bikin beberapa diamond tools Untuk perlengkapan aja sih Itu falling 4 Mau lah Oh my god Peter falling 4 Protection 3 Fortune 3 Oh Wih 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 Selana dapatnya protection 3 Coward dice 3 Dan multi roll 3 Hmm not bad lah Lalu di malam harinya Mari kita ngerusu Oh oh Oke Ezo let's go Ikuso ikuso Wow 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 Ezo Let's go Hmm hmm Mati dia Wow 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 Ketika lagi muter-muter Malah ketemu Hanami Hanami ini adalah special grade Yang bisa dikatakan Tidak semudah itu Untuk di kalahkan Apalagi encenan gue Masih aca-acakan Jadi gue akan Perkuat diri dulu Untuk melawannya Hari 31 Gue mulai berpetualang lagi Sampai menemukan sebuah bayam Yang belum pernah gue temui sebelumnya Wih ada panda coy Lucu banget Hai pandai Pandai Nih Makan Dek makan dek Dek Cepet besar adek Lalu di malam harinya Mari kita Ngerusu Wew ò kedua gua lanjut berpetualang lagi sampai dimana gua menemukan sebuah tempat wih ada tempat kayak gini ya keren juga wih gua lapis lagi banyak banget apa nih Diamond PX Dungeon wih you can break you can break through 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 px ku tuh waduh keren banget enggak sih Diamondnya ambillah masa enggak ambil dong masa enggak ketemu tempat kayak gini sih nggak bakal gua lepas ya hehehe Apalagi ada fortune wuh enak banget lah woh 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 Pas lagi jalan, ada sesuatu terjadi. Dan kalian tau itu apa? Wow, 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 oke, gue ketemu dia. Tidak, 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 tidak. Oke. Wah, oke. Kita cari tempat yang bagusan dulu. Oke, kan video gue udah gak bener. Ternyata bener dia. Yap, ini adalah jogok spesial grade yang sangat susah untuk ditaklukan. Ada pun kesempatan yang bisa gue ambil, tapi dengan kondisi saat ini gue belum bisa mengalahkannya. Mungkin suatu saat nanti gue akan kembali untuk mengalahkannya. Itu dia. Oh my god, kalian lihat darah gue. Wow, wow, santai dulu gak sih? Santai dulu gak sih? Gue sempat dikejar sama Chris Fire 5. Cuma ini bisa gue atasi dengan sangat mudah. Hari 33, gue ketemu dungeon. Karena penasaran, gue pun masuk ke dalam buat ngelot isi chestnya. Actually, disini kebanyakan iron angle dan gold angle lah. Terus di lantai atasnya, gue dapet sebuah map yang bernama Mining System Explorer Map. Gue pun ambil aja. Disini dapat satu tangan, jadi gue makan aja. Dan sekarang gue udah memakan 12 tangannya si Sukuna. Pas keluar dari tempat tadi, gue malah ketemu struktur yang terbang gitu loh. Kalau gue bilang modelnya cukup unik ya. Kayak perumahan gitu, tapi di atas awan. Wow, bisa gitu ya? Keren. Skilazer rupanya. Kena pas karat wih. Sejauh gue keliling, gak ada sesuatu yang bagus sih. Di hari berikutnya, gue sudah berhasil membuka jarak pandang map yang menuju ke Mining System Explorer. Dan akhirnya gue udah sampai di titik tepat di atas pijakan kakiku. Gak pake lama, gue langsung gali-gali ke bawah. Wow, waduh. Keren. Gue gak tau, tiba-tiba di dalam gua tersebut ada petir. Gimana ceritanya ya? Ya udahlah, lanjut gue gali-gali ke bawah lagi menuju ke Mining Systemnya. Entah mengapa udah sampai di Bedrock masih saja gak ketemu. Eee, gimana ya? Gak paham deh. Waduh, gak ketemu-temu. Gue pun pergi dari sana. Keluar dari cave, gue malah ketemu satu menara. Cukup membuat gue penasaran untuk masuk ke dalam sana. Tapi sebelum masuk ke dalam, gue pakai waste stone buat balik ke rumah. Terus gue simpan barang-barang ke dalam chest. Berhubung kelaparan, gue pun AFK seharian di hari 35 ini. Lalu di hari 36 saatnya kita kembali ke menara yang gue temui sebelumnya. Dan isi chestnya pun biasa-biasa aja. Terus hancurin spawner, ngelooting lagi, hancurin spawner lagi. Lalu entah mengapa, gue tiba-tiba punya ide buat nyari SP dari spawner ini. Kira-kira inilah yang gue lakuin selama berhari-hari demi mendapatkan SP yang banyak. Apalagi gue belum punya enchanter armor yang bagus. Hari 41, gue udah punya cukup banyak SP dan gue pun keluar dari sana. Terus di perjalanan, gue gak sengaja ketemu bangunan gitu. Gue pun mendekat dan ternyata tempat ini adalah perkumpulan wandering trader dong. Wow, keren juga. Sayangnya isi chestnya itu gak ada sesuatu yang bagus sih. Cuma emerald doang yang gue ambil. Wih, bentar. Kenapa disini ada rumah villager coy? What? Lah, lah. Kok di air sih? Astaga, ada golem dong disana. Lah, lah. Di hari 42, gue enchan-enchan semua peralatan yang gue punya. Selesai enchan dan perbaiki, gue pun lanjut mainin obsidian lagi buat pergi ke nether. Setelah portalnya jadi, gue pun langsung masuk ke alam bakah. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Fortress gak tuh? What? Oh, oh, oh. Oh my God. Kok bisa-bisanya sih? Ngespawn di Fortress gak tuh? Di bawah Fortress, gue ketemu Fushiguro Migumi. Dan kalian tau apa yang gue lakuin? Iya, gue ajak dia buy one. Akan melawan Mei. Ya, lah, lah. Easy banget. Lah. Wuuu, wajar. Sistem skillnya si Megumi adalah kita harus membunuh salah satu summonernya agar bisa dijadikan peliharaan kita. Mungkin sikatnya buy one dulu baru jadi teman. Nah, gitu deh. Ajar dia. Ajar dia. Nggak usah mendekat dia, kan? Ajar dia. Digit, gigit, gigit, gigit. Lagi. Entah ada angin apa, tiba-tiba gue kepikiran buat nyari kepala wither dong. Tapi sebelum itu, gue malah ketemu Nanami Kento. Dan kalian tau? Ajar. Wow. 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 Ajar. Setelah berhasil mendapatkan pedang Nanami, gue ngeliat ada Michi Jane disana. Yang lebih mengejutkan, tiba-tiba ada Jogo nge-spam di dekat sana. Wow. Mungkin nanti ajalah. Sebelum mencari kepala wither, gue akan ambil best route terlebih dahulu untuk membuat mata ender dragon nantinya. Singkat cerita, gue udah dapet dan mari kita cari kepala wither. Dapet. Dapet. Gak, please. Waduh, gak drop juga. Ah, tidak. Ketika gue lagi bunuhin miterskeleton, tiba-tiba... Wow. 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 Oke, Sukuna. Tolong saya. Sukuna. Tolong, tolong. Oke, oke. Wah. Hampir aja gue mati. Oh my God. Bayangkan saja, guys. Gimana kalau armor gue gak ada protection sama sekali. Wow. Mungkin udah game over disini ya. Jujur saja, di hari 48, gue masih belum dapet satu pun kepala withernya. Astaga. Udah berapa lama disini ya? Masih belum dapet juga satu pun. Singkat cerita, karena makanan udah habis, gue pun balik ke best dengan tangan kosong. Sesampai di best, gue makanlah tangannya si Sukuna. Dan sekarang, gue sudah memakan sebanyak 18 tangan. Berhubung makanan sudah habis, gue pun memutuskan tanam wortel untuk dijadikan golden carrot sebagai makanan utama gue. Setelah selesai panen, gue langsung jadikan golden carrot sebanyak mungkin. Setelah itu, kita akan mengalahkan semua Shikigami Megumi untuk dijadikan partner perang. Dan gue mulai dengan Todd, Rabbit Escape, Divine Wolf. Tapi, gue gak tau kenapa bagian ini gak ada achievementnya. Terus sempat bunuh Nui juga, cuma gak dapat achievementnya sama sekali. Ini agak susah nih. Oke oke. Ini lumayan susah udah. Let's go. Wow. 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 Let's go. Wow. 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 Ini sudah lumayan susah. Let's go. Hmm, mati dia. Easy ya rupanya. Easy juga. Shikigami kali ini bener-bener susah banget. Dan pertarungan epic pun dimulai. Wow. Oke. Let's go. Mantai ya. Mantai. Wow. Oke, mari kita lihat siapa akan menang. Wow. Ternyata Makura yang menang. Oh, Makura namanya ya. Makura. 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 Wow. Juga. Let's go. Wow. Wow. Makura. Wow. 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 Let's go. Siapa akan menang. Mari kita lihat. Wow. 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 Wah. Ternyata. Gue harus pakai ini. Tidak. Pinjamkan kekuatanmu, Sukuna. Pinjamkan kekuatanmu. Wow. 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 Wah. Wah. Akhirnya. Aku yang menang. Hehehe. Hehehe. Kita akan keluarkan skill-nya. Oh. Nice. Hai. Berhubung ketemu Okatsuyuta, gue pun menantang dia untuk buy one. Oke. Oh. Dia sudah berubah. Di sana. Let's go. Oke. Let's go. Wow. 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 Oke. Masih luk. Masih luk. Wow. Hajar. Let's go. Wow. Gila. Wow. Kita akan menang. Hajar. Aduh. Ada diumen. Tiba-tiba. Ada Sukuna ngespawn. Gue pun menghindar dulu untuk sementara waktu. Akan tetapi. Gue malah ketemu Okatsuyuta lagi dong. Pertarungan ronde kedua pun dimulai. Mati lu. Medak lu. Ya mati dia. Oke. Dapet pedangnya coy. Skill yang paling menarik. Ya ini. Karena kita bisa gunakan buat terbang. Setelah itu. Gue pun makan kedua tangan yang gue dapatkan. Dan akhirnya. Gue berhasil memakan 20 tangan. Dan sekarang. Gue sudah menjadi sekuat Sukuna asli. Lalu di malam hari ke-51. Mari kita ngerusul lagi. Wow. Wow. Oke. Let's go. Disini. Gue cuma liatin mereka berdua. Bertarung. Dan ternyata. Mau kura gue yang menang. Hahaha. Hari 52. Gue mencoba skill dari pedang Michi Jane. Dan overall. Ini bagus ya. Karena bisa ngeluarin petir. Yang gede banget. Nah ini dia nih. Yang gue maksud. Disini gue bisa terbang. Dengan menggunakan skillnya si Okatsuyuta. Hahaha. Keren kan? Disuatu ketika. Gue ketemu satu tempat ini. Dan gue hancurin spawnernya. Lalu di hari 53. Gue ketemu Jogo. Dan tiba saatnya. Kita melawan dia. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Jogo. Jogo. Let's go. Wow. Wow. Easy ternyata ya Jogo. Yahai. Oh my god. Wah. Ini sekeren sih. Gila. Ini lagi nih. Uh. Uduh. Hari 54. Gue berenang di sungai. Dan gak sengaja. Nemu tempat kayak gini. Yaudah lah. Gue ngajak gelut. Ternyata. Ini gampang banget. Tuh di kalahkan. Hahaha. Setelah itu. Gue nge-leut. Dan biasa aja. Hari berikutnya. Gue nemu satu chest. Berisi map. Menuju ke dungeon. Singkat cerita. Gue udah sampai di titik yang menuju ke dungeon tersebut. Disini. Gue akan ambil momen pentingnya aja ya. Kayak. Nge-looting. Yang isinya itu diamond-diamond. Hancurin spawner. Buat cari SP. Intinya. Yang gue lakuin disini. Yaitu. Hancurin spawner. Nge-looting lagi. Udah. Gitu-gitu doang. Hari 63. Gue pun memutuskan. Balik ke base. Tepat di hari 64. Gue sudah sampai. Dan disini. Gue mulai sorti semua barangku. Berhubung punya banyak koleksi. Gue pun taruhin item frame. Di atas loteng. Terus. Kupajangin deh. Satu-satu. Setelah itu. Gue enchant semua armor-armorku. Supaya. Lebih kuat lagi. Di hari 65. Gue ketemu. Tempat ini. Terus. Gue coba hancurin spawnernya. Habis itu. Pergi. Hari 66. Gue kepikiran mau cari buku mending. Tapi sebelum itu. Kita akan cari bulu domba dulu. Buat bikin tempat tidur. Setelah dapat. Gue pun langsung bikin pelafon baru. Yang nantinya. Buat mereka breeding. Lalu ku taruh lah semua badnya disini. Dengan total 8 bad. Akan tetapi. Di hari 67. Gue mencari villager seharian. Sampai di hari 68. Gue berhasil nemuin villager. Kalau begitu. Langsung saja kita bikin perform. Untuk para villager ku. Berkembang biak. Setelah performnya jadi. Gue pun balik ke rumah. Untuk panen semua wortel. Yang nantinya. Akan kuberikan ke villager. Supaya bisa breeding. Sesudah itu. Gue pun ngasih semua wortel yang kupunya. Agar mereka bisa breeding secepatnya. Selagi menunggu anak villagernya tumbuh besar. Gue pun sembari mendemang kayu. Untuk digunakan trading. Setelah itu. Gue pun trading emerald. Oke. Gue mulai cari buku mending. Di hari 75. Dan kalian tahu. Gue selesainya kapan. Nah. Gue selesai. Tepat di hari 78. Bayangkan saja lah ya. Lebih gila lagi. Satu bukunya itu. Seharga 60 emerald. Setiba di rumah. Gue langsung gabungin semua buku mending. Ke armorku. Hari 79. Gue kembali berpetualang lagi. Dan sejauh gue melangkah. Gak ngeliat sesuatu yang baru. Terus hari 80. Gue masuk ke salah satu dungeon. Dengan ngeluting beberapa enderper. Nah dari situ. Gue dibawa salah satu tempat. Dan. Kalian pasti tahu. Ini tempat apa. Wah. Keren strongholdnya coy. Wih di. Wah ini sekeren sih sumpah. Sebenarnya. Gue belum punya niat. Untuk ngelawan ender dragon. Maka dari itu. Gue lanjut ngeluting sesuatu lagi. Hari 81. Masih sama. Ngeluting. Hari 82. Masih di tempat yang sama. Lalu di hari 83. Saatnya kita. Kembali ngerusu. Pancing dia. Uh ada goju. Wey. Boom. Wuh. Lihat nih. Skillnya si Gojo. Wuh. Wah Mahito. Mahito ya. Yaudah lawan Mahito dulu. Let's go. Mahito. Sini Mahito. Wey. Wey. Hahaha. Easy banget gak sih. Wih. Udah pedang. Uh pedang siapa nih. Mahito. Nice. Coba kita pakai skillnya. Wih. Keren. Bisa keluarin skill itu. Waduh. Armor udah sekarat nih. Gue pun pergi ke nether. Dengan mainin quads. Untuk memperbaiki semua armor gue. Setelah semua sudah selesai. Gue pun kembali ke overworld. Dan ketemu Geto. Geto ini adalah villain yang ada di Jujutsu Kaisen. Yang artinya dia adalah orang jahat. Geto. Gimana kekuatannya. Let's go. Bam. Geto. Yes. Ini dia. Geto sudah berhasil gue kalahkan. Dan ketika ketemu Gojo Satoru. Gue pun punya ide. Buat ambil pedangnya. Dan. Kalian tau apa yang terjadi? Gojo. Let's go. Oh. Oke. Ini gak bisa nih. Harus pakai Sukuna. Sukuna pinjam kekuatanmu. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Oke. Let's go. Woo. Woo. Wow. Wow. Woo. Oke. Let's go. Woo. Kita pakai ulti yang sukuna. Let's go. Woo. Gila sih. Gila, 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 gila. Sekebut. Oh. Enchir gue depan. Oke. Good apple. Good apple. Wah. Mati gue. Enchir gue depan. Wah. Mati. Wah. Mati. Mati. Tidak. Tidak. Yah. Itulah kejadian fatal yang harus gue terima. Dan kali ini gue gagal dalam mencoba challenge 100 hari Jujutsu Kaisen. Dengan mengalahkan Ryoman Sukuna. Tapi gak apa-apa deh. Semoga kalian suka ya. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share juga video ini ke teman-teman kalian ya. So, gue Jofi. Sampai ketemu di konten berikutnya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.